Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak hebat Kesayangan ayah bunda, kebanggaan Indonesia Bagaimana kabar kalian hari ini sayang? Tentunya masih tetap semangat untuk belajar ya sayang ya Ibu berharap kalian beserta keluarga di rumah Senantiasa dalam keadaan yang sehat walafiat Tidak kekurangan suatu apapun Berjumpa kembali bersama Buratna dari SDN Ujung 9 Surabaya Yang selama 30 menit ke depan Akan menemani kalian semua untuk belajar dalam program Kesayangan kita bersama Belajar dari rumah bersama Guruku Nah anak-anak yang berbahagia Seperti biasa sebelum kita mulai belajar pada kesempatan hari ini Mari bersama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing Agar kita senantiasa diberikan kesehatan Diberikan kemudahan Diberikan petunjuk Sehingga insya Allah bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat Jadi ayo silahkan dirapikan duduknya sayang Kita berdoa bersama-sama Berdoa Dimulai Berdoa dapat diakhiri Nah seperti biasanya ya Kalau dalam pembelajaran di Jawa Post TV ini Buratna dan anak-anak di rumah tentunya tidak sendirian Kita ditemani oleh anak-anak hebat kelas 4 lainnya Yang telah tergabung dalam saluran online Zoom bersama dengan Jawa Post TV Coba kita sapa dulu ya Kita sapa dulu anak-anak hebat yang telah tergabung dalam saluran Zoom Halo selamat pagi semuanya Selamat pagi Masya Allah ganteng-ganteng cantik-cantik Sudah semangat belajar sayang sudah siap ini belajarnya Sudah siap belajar ya Oke coba Coba kalau sudah siap belajar Buratna tes ya Buratna tes dulu ini sudah siap belajar atau belum Buratna ajak yel-yel dulu Kalau sudah siap belajar berarti suaranya pasti keras sekali Anak-anak yang di rumah boleh ikut yel bersama Buratna Kalau nanti Buratna mengatakan anak hebat Indonesia Kalian menjawabnya aku bisa Kamu bisa kita luar biasa Begitu ya sayangnya Kita coba ya sayangnya Yang di rumah juga boleh ikut yel bersama-sama Siap ya Anak hebat Indonesia Aku bisa Kamu bisa kita luar biasa Oke terima kasih ya Kita mulai belajarnya sayang ya Jadi mikrofonnya boleh di silent dulu ya Agar tidak terlalu mengganggu Nanti terima kasih Nah anak-anak hebat baik yang di rumah Maupun yang di saluran Zoom bersama Jawa Post TV Hari ini kita akan mempelajari salah satu materi Dalam mata pelajaran SBDP Yaitu mengenai nada dan tempo lagu Pada lagu yang bertemakan kepahlawanan Dengan mempelajari materi ini Anak-anak diharapkan akan mengenal contoh lagu-lagu yang bertemakan kepahlawanan Anak-anak juga diharapkan bisa memahami nada dan tempo yang diaplikasikan dalam lagu tersebut Sehingga diharapkan anak-anak nantinya bisa menyanyikan lagu bertemakan pahlawan dengan nada dan tempo yang sesuai Eh tapi sebelum kita mulai belajar mengenai nada dan tempo Ini kan temanya tema pahlawan ya Tema lima tentang kepahlawanan Coba Bu Ratna mau ajak main dulu Anak-anak yang di rumah Dengan anak-anak yang di saluran Zoom Bu Ratna ajak main dulu Main apa Bu Ratna? Main tebak nama pahlawan Wah ini pasti asik sekali ini ya Siap bermain ya sayang ya Kita coba nah ada layar kosong ini di layar kaca kalian ya Perhatikan ini anak-anak yang di rumah boleh ikut main Yang di apa namanya saluran Zoom juga bisa Ini ada potongan-potongan gambar yang Bu Ratna ajak Bu Ratna nanti ingin kalian menebak siapa nama pahlawannya Nah ada satu petunjuk disini Coba ibu minta tolong yang di saluran Zoom ada yang mbak namanya mbak siapa ini anak cantik Safinatu Soleha Coba mbak Safinatu Soleha Tahu gak ini siapa sayang? Sultan Hasanuddin Bu Masya Allah mbak Safinatu Soleha menjawab Sultan Hasanuddin Kita cek sama-sama apakah betul beliau adalah Sultan Hasanuddin Dan ternyata iya betul sekali beliau adalah Sultan Hasanuddin Seorang pahlawan nasional yang mendapatkan julukan sebagai ayam jantan dari timur Terima kasih mbak Safinatu Soleha Yang lainnya mau mencoba boleh masih ada gambar lainnya lagi Nah ini petunjuk yang pertama Nah siapakah beliau? Petunjuk yang kedua Coba ini Bu Ratna minta tolong anak cantik mbak Miftahul Jana Ada gak iya mbak Miftahul Jana? Siapa ini sayang? Siapa sayang? Diperhatikan dulu Sultan Agung Bu Sultan Agung Kita cek sama-sama ya apakah betul beliau Sultan Agung? Ternyata betul sekali Sultan Agung tepuk tangan untuk kalian semua Masya Allah Sultan Agung adalah salah satu raja dari Pulau Jawa Yang gigih sekali berjuang melawan penjajah Nah sekarang boleh dijawab sama-sama satu lagi Nah ayo siapa ini yang bisa menjawab? Silahkan dinyalakan siapa ini sayang? Ada yang tahu? Siapa? Iya Masya Allah anak-anak hebat Beliau adalah Ki Hajar Dewantara Beliau adalah bapak pendidikan nasional kita Beliau lahir tanggal 2 Mei ya sayang ya Sehingga setiap tanggal 2 Mei kemudian diperingati sebagai hari pendidikan nasional Nah anak-anak ada banyak sekali cara yang bisa kita lakukan untuk menghargai jasa pahlawan Salah satunya dengan belajar Belajar apa Bu Ratna? Salah satunya adalah mempelajari lagu-lagu yang bertema kepahlawanan Ada banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dari mempelajari lagu bertema pahlawan Nah di layar kaca kalian ini telah Bu Ratna tampilkan manfaat-manfaat yang sudah kita dapatkan Akan kita dapatkan kalau kita mempelajari lagu bertema pahlawan Bu hari ini kita belajar lagu apa sih Bu Ratna? Salah satu lagu bertema pahlawan adalah lagu yang berjudul Maju Tak Gentar Yang diciptakan oleh Bapak Kornel Siman Juntak pada tahun 1944 Nah sebagaimana layaknya sebuah lagu agar harmonis tentunya ada nada dan tempo yang digunakan Seperti apa nada dan tempo dalam lagu Maju Tak Gentar? Kalau begitu ingin tahu jangan kemana-mana tetap bersama kami dalam program Belajar Dari Rumah Bersama Guruku Selamat datang di era virtual Seminar virtual Meeting group virtual Gathering sales virtual Wedding virtual dan wisuda virtual Semua didukung dengan multi sosial media platform streaming Kualitas high definition camera Teknik broadcast profesional Kami sungguhkan kreatif konsep untuk menjawab kebutuhan Anda Konsultasikan virtual konsep Anda dengan kami Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya. Yang berbahagia di segmen pertama tadi kita sudah mempelajari mengenai manfaat apa sih yang bisa kita dapatkan apabila kita mempelajari lagu-lagu yang bertemakan kepahlawanan. Nah tadi sudah Buratna singgung sekilas ya salah satu lagu yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah lagu bertema pahlawan yang berjudul Maju Tak Gentar Ciptaan Bapak Kornel Siman Juntak. Nah tadi sudah Buratna sampaikan ya bahwa sebuah lagu itu agar terdengar harmonis harus dinyanyikan dengan nada dan tempo yang sesuai. Apa sih Bu nada dan tempo? Ya kita pelajari sama-sama ya. Kita mulai dari nada terlebih dahulu. Nah sebelum Buratna memberikan penjelasan Ibu minta tolong kepada anak-anak yang sudah tergabung dalam saluran Zoom untuk membacakan untuk kita semua ya sayang ya. Minta tolong kepada Mas Idrus Reo. Halo sayang Mas Muhammad Idrus Reo ya sayang ya. Ya Bu. Iya silahkan bisa dibacakan untuk kita semua sayang. Silahkan. Nada adalah bunyi yang beraturan. Tangga nada merupakan. Tangga nada merupakan urutan nada secara berjenjang atau bertahap antar nada. Oke terima kasih Mas Idrus sudah membacakan untuk kita semua. Jadi sayang yang namanya nada adalah bunyi yang beraturan. Nah apabila nada-nada tersebut kemudian disusun secara berjenjang secara beraturan maka dia akan membentuk yang namanya tangga nada. Seperti yang sekarang muncul di layar HP. Maaf di layar kaca ya di layar HP. Terlalu sering belajar daring jadinya di layar HP. Mohon maaf ya di layar kaca. Contoh tangga nada ada di layar kaca kalian. Nah ini angka 1, 2 sampai 7 ini memang pengucapannya begitu ya. Angka 1 itu Do. 2 itu Re. 3 itu Mi. 4 itu Fa. 5 itu Sol. 6 maaf itu La. Dan 7 itu adalah Si. Nah disini membacanya tidak bisa karena dia berjenjang semakin ke atas maka nadanya semakin tinggi. Maka tidak bisa kemudian kalian membacanya dengan Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Tidak bisa seperti itu. Karena dia berjenjang semakin ke atas nadanya semakin tinggi. Maka membacanya adalah Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Seperti itu ya sayang ya. Tangga nada. Nah yang tidak kalah pentingnya harus kalian ketahui bahwa tangga nada dibagi menjadi dua. Yaitu tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. Bedanya apa sih Puratna? Diatonis mayor dengan diatonis minor. Bedanya adalah untuk tangga nada diatonis mayor itu biasanya dinyanyikan dengan semangat. Sifatnya itu semangat dan gembira. Sedangkan tangga nada diatonis minor itu sifatnya itu lebih lambat, berwibawa. Ada kalahnya malah cenderung sedih. Nah itu ya perbedaan dari tangga nada diatonis mayor dan diatonis minor. Yang tak kalah penting lagi dalam menyanyikan sebuah lagu adalah kita harus mematuhi yang namanya tinggi rendah nada. Nah sebelum Puratna jelaskan, Puratna minta tolong kepada Mbak Keiva. Halo Mbak Keiva. Iya sayangku anak cantik. Tolong dibacakan untuk kita semua sayang. Apa itu tinggi rendah nada? Tinggi rendah nada. Cara menyanyikan lagu sahih yang menghasilkan nada tinggi ataupun rendah dengan notasi lagu. Masya Allah. Terima kasih Mbak Keiva. Membacanya bagus sekali. Baik anak-anak sudah dibacakan oleh Mbak Keiva bahwa tinggi rendah nada adalah cara kita menyanyikan suatu lagu sesuai dengan nadanya. Sesuai dengan notasi lagunya. Sesuai bagaimana maksudnya Puratna? Diperhatikan ya. Nah ini adalah contoh deretan nada sesuai dengan tinggi rendah nadanya. Semakin ke kiri maka semakin rendah, semakin ke kanan maka semakin tinggi. Untuk membedakan tinggi rendahnya nada itu mudah sayang. Ada tanda titik, kalau tanda titiknya di bawah itu berarti dia nada rendah. Kalau tidak bertitik maka dia nadanya sedang. Sedangkan kalau titiknya di atas maka nadanya tinggi. Nah contoh pengaplikasian dalam lagu, ini karena kita belajar lagu Maju Tak Gentar ya. Maka Puratna akan berikan contoh pengaplikasian tinggi rendah nada pada lagu Maju Tak Gentar. Coba kalian perhatikan pada layar kaca kalian. Di situ ada sedikit cuplikan dari lagu Maju Tak Gentar yang menunjukkan adanya tinggi rendah nada. Sudah Puratna beri lingkaran warna kuning di situ. Kalau kalian teliti, lingkaran warna kuning itu terletak pada not angka mi. Yang pertama menunjukkan mi yang tanpa titik ya. Sehingga dia menunjukkan nada sedang. Sedangkan mi yang kedua ada tanda titik di atasnya. Sehingga mi itu termasuk nada tinggi. Nah kenapa demikian Puratna? Agar tercipta harmoni ketika kita menyanyikan lagu. Puratna yakin kalian semua sudah tahu lagu ini. Maju Tak Gentar. Begitu kan? Kalau kita baca solmisasinya adalah Sol, Mi, Sol, Do, Mi. Mi yang pertama dengan mi yang kedua berbeda. Kenapa? Mi yang pertama nadanya sedang. Mi yang kedua nadanya tinggi. Apabila mi yang kedua kemudian tidak diberikan tanda titik di atasnya. Maka bacanya jadi begini sayang. Sol, Mi, Sol, Do, Mi. Ma, Juta, Gentar. Berbeda kan? Nah kemudian lagu Ma, Juta, Gentar ini. Mi yang kedua yang ada di sini diberikan tanda titik. Sehingga dia tinggi. Mi-nya berbeda. Sehingga terdengarlah harmoni dari lagu Ma, Juta, Gentar yang selama ini kita kenal. Ma, Juta, Gentar. Membela yang benar. Begitu ya sayangnya? Oke. Yang tidak kalah pentingnya dalam suatu lagu adalah yang namanya tempo. Nah, seperti apa? Tempo ini pentingnya apa sih? Buratna, oh sangat penting sekali. Kalau kalian ingin mengetahui apa pentingnya tempo, nanti di segmen yang ketiga akan Buratna jelaskan. Apa itu tempo beserta jenis-jenis tempo? Karena itu, tetap bersama kami, jangan kemana-mana, tetap dalam belajar dari rumah bersama guruku. Selamat datang di era virtual. Seminar virtual, meeting group virtual, gathering sales virtual, wedding virtual, dan wisuda virtual. Semua didukung dengan multisosial media platform streaming. Kualitas high definition camera, teknik broadcast profesional. Kami sungguhkan kreatif konsep untuk menjawab kebutuhan Anda. Konsultasikan virtual konsep Anda dengan kami. Kami sungguhkan kreatif untuk menjawab kebutuhan Anda. Indonesia, Wani sehat, Wani semangat, Wani. Pelajar dari rumah bersama guruku. Nah di segmen kedua tadi, kita sudah belajar mengenai nada. Tangga nada juga tinggi rendah nada pada suatu lagu. Khususnya pada lagu Maju Tak Gentar. Nah di segmen ketiga ini nanti kita akan mempelajari mengenai tempo. Tempo Buratna, apa itu tempo? Nah tempo ini salah satu unsur yang penting dalam menyanyikan suatu lagu ya sayang ya. Nah coba sekarang diperhatikan di layar kaca kalian. Sebelum Buratna menjelaskan mengenai tempo, Buratna minta tolong untuk dibacakan ya sayang ya. Dibacakan untuk kita semua, untuk teman-teman yang di rumah juga. Minta tolong kepada Mas Bahrul Alam. Ada Mas Bahrul Alam? Ada Bu. Tempo adalah ukuran kecepatan musik dalam mirama atau cepat lambatnya suatu lagu dinyanyikan. Iya terima kasih sayang Mas Bahrul Alam sudah membacakan untuk kita semua. Jadi sayang secara sederhana kalau kalian ingin mengingat tempo ya. Tempo adalah cepat lambatnya suatu lagu untuk dinyanyikan. Jadi biasanya kan tadi ada tangga nada diatonis mayor yaitu temponya biasanya cepat. Nah sedangkan tangga nada diatonis minor itu biasanya temponya cenderung lambat. Nah tempo itu sayang dibedakan menjadi tiga. Yaitu tempo sedang, tempo maaf tempo lambat dulu ya Ibu urutkan ya. Tempo lambat, tempo sedang dan juga tempo cepat. Nah di layar kaca kalian sudah muncul ya jenis-jenis tempo beserta keterangan dan kecepatannya. Di kolom kecepatan kalian akan menemukan BPM. Itu adalah singkatan dari beat per menit atau kecepatan ketukan dalam setiap, banyaknya ketukan dalam setiap menit. Misalnya pada lagu bertempo lambat berjenis Larghetto itu dinyanyikan antara 60 sampai 66 ketukan per menit. Sedangkan lagu yang bertema sedang misalnya Andante seperti berjalan kaki itu antara kecepatannya ya seperti orang sedang berjalan kaki itu kecepatannya antara 76 sampai 108 ketukan per menit, beat per menit. Nah Bu Ratna dari tadi Bu Ratna sudah mengajarkan mengenai nada, sudah mengajarkan mengenai tempo. Berikan contohnya dong Bu menyanyikan lagu yang bertempo beda, oke. Bu Ratna sudah siapkan contohnya, kalian nanti boleh nyanyi sama-sama dengan Bu Ratna. Contoh lagu yang bertempo lambat dan bertempo sedang. Jadi nanti Bu Ratna berikan contoh yang tempo lambat seperti apa, tempo sedang seperti apa. Boleh ikut nyanyi Bu Ratna? Boleh sama-sama ya. Bu Ratna berikan contohnya sayang ya, diperhatikan. Oke sebelum contohnya disimak dulu, ada yang satu yang ketinggalan mohon maaf. Di lagu Maju Tak Gentar, nah tadi kan belajar rada sama tempo ya. Kita harus tahu dulu yang di Maju Tak Gentar itu menggunakan tempo, kalau kalian perhatikan di pojok kiri ada tempo Marsia. Artinya Marsia itu seperti kecepatan orang baris berbaris. Nah, Marsia termasuk tempo sedang ya sayang ya. Sedangkan tangga nada yang digunakan untuk lagu Maju Tak Gentar adalah tangga nada diatonis mayor. Karena lagu Maju Tak Gentar dinyanyikan dengan penuh semangat. Nah, sudah tahu kita sekarang ya. Nah, sekarang waktunya Bu Ratna memberikan contoh kepada kalian mengenai menyanyikan lagu sesuai dengan temponya yang sesuai. Nah, diperhatikan sayang ya. Ini Bu Ratna memberikan contoh lagu yang bertempo lambat dulu. Tanah air ku tidak kulupakan Tanah ku tidak kulupakan Tanah ku yang ku cintamu Dan terkena selama hidupku Biarpun saya pergi jauh Tidakkan hilang dari kalbu Tanahmu yang kucintai Engkau kuhargai Sekarang kita masuk pada lagu bertempo sedang Maju tak gentar membela yang benar Maju tak gentar hak kita diserah Maju serentak mengusir penyerah Maju serentak tentu kita menang Bergerak bergerak serentak serentak Menerkam menerja terjat Tak gentar tak gentar menyerah menyerah Majulah majulah menang Oke itulah tadi contoh menyanyikan lagu sesuai dengan temponya yang tepat ya sayang ya Ada lagu yang bertempo lambat tadi lagu tanah air tadi ya Disambung dengan lagu bertempo sedang Maju tak gentar Nah sekarang kita waktunya masuk pada kesimpulan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini Nah anak-anak hebat baik yang di rumah maupun yang ada di saluran online zoom Hari ini kita telah mempelajari mengenai nada dan tempoh lagu pada lagu yang bertemakan pahlawan Nah dengan mempelajari lagu bertemakan pahlawan akan menumbuhkan rasa cinta tanah air dan sikap-sikap rela berkorban bagi bangsa dan negara Dan tadi dalam sebuah lagu pasti ada yang namanya nada dan tempo Nada adalah bunyi yang beraturan Nada yang teratur secara berjenjang disebut dengan tangga nada Ada pun tangga nada sendiri terbagi menjadi dua yaitu tangga nada diatonis mayor dan diatonis minor Sedangkan tempo adalah cepat lambatnya suatu lagu dinyanyikan Tempo sendiri dibagi menjadi tiga yaitu tempo lambat sedang dan cepat Nah sekarang ada penugasan untuk kalian semua Kalian ibu minta untuk menyanyikan lagu maju tak gentar dengan nada dan tempo yang sesuai Silahkan videokan aksi kalian menyanyikan lagu tersebut dan kirimkan kepada bapak ibu guru yang tercinta Nah anak-anak yang berbahagia baik yang di rumah maupun yang ada di saluran zoom bersama Jawa Post TV Tak terasa 30 menit sudah Bu Ratna menemani kalian semua untuk belajar Sekarang sudah waktunya Bu Ratna untuk undur diri sayang ya Jangan lupa nak tetap semangat belajarnya tetap jaga kesehatan tetap patuhi protokol kesehatan Memakai masker mencuci tangan menjaga jarak menjauhi kerumunan dan mengurangi pepergian Ibu berharap kalian bisa mendapatkan banyak ilmu dan informasi bermanfaat ya dari kegiatan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini Dan jangan lupa pesan dari Bu Ratna anak Indonesia Wani sehat, wani semangat, wani pelajar dari rumah bersama guruku Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang